Halo, selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam bapak dan ibu semuanya. Pada hari ini kita akan bersama-sama mencoba membuat Google Form dari awal, step by step. Apa itu Google Form dan sebagainya akan kita jelaskan di slide-slide selanjutnya. Yang pertama apa itu Google Form yaitu layanan dari Google yang memungkinkan kita semua untuk membuat semacam survei, tanya-jawab, quiz online yang bisa di-custom sesuai dengan kebutuhan kita. Pada sesi ini kita akan bersama-sama mencoba akan membuat sederhana seperti ini. Tentang biodata muslimat Kabupaten Kaujimus yang isinya ada nama lengkap, ada nomor HP atau yang lainnya. Oke, selanjutnya bagaimana caranya? Yang pertama adalah tentunya bapak dan ibu harus memiliki akun Google dulu sebelum membuat Google Form. Misalnya Anda mempunyai akun Gmail ya, jadi nanti akan digunakan untuk Google Form yang akan kita buat nanti. Selanjutnya, masuk ke Google Form sebenarnya ada berbagai macam syarat atau untuk sesi ini kita akan mencoba masuk Google Form dengan mengetikan forms.google.com Oke kita langsung mencoba saja, oke kita langsung mencoba saja, di browser kita klik seperti ini, forms.google.com Oke, enter. Nah, di sini akan kelihatan, di sini akan kelihatan tanda plus di sini. Sebenarnya ada banyak template ya, tapi di sesi yang pertama ini kita akan mencoba memulai dari awal. Oke, kita klik tanda plus ini. Klik plus. Oke, di klik plus. Kita lihat bersama, ini formulir untuk membuat questionnaire yang pertama yang akan kita buat di sesi pertama ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat di sini ada formulir tanpa judul, kemudian pertanyaan tanpa judul, kemudian di sini ada pilihan ganda, ada jawaban singkat, dan seterusnya. Kemudian di sini ada wajib diisi, di sini ada tanda plus, ini untuk menambahkan pertanyaan, ini import pertanyaan, tambahkan judul deskripsi, tambahkan gambar, tambahkan video, atau tambahkan bagian. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah apa? Yang kita lakukan adalah memberikan judul terlebih dahulu terhadap formulir yang akan kita buat. Misalnya tadi kita akan membuat biodata muslimat kabupaten Banyimas. Kita tulis di sini, nanti akan ketika kita membuat judul maka akan keluar. Kemudian di sini kita akan isi apa? Ini deskripsi dari formulirnya. Nah, ini misalnya sebagai biodata semua anggota dan pengurus muslimat kabupaten Banyimas. Ya, ini sebenarnya terserah Bapak dan Ibu semuanya. Kita isi seperti ini dulu saja, nggak apa-apa. Selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah tentunya di bagian pertanyaan tadi ya, di bagian pertanyaan ini. Di pertanyaan tanpa judul ini, kita akan apa? Biasanya kita akan memberikan nama lengkap di sini. Nama lengkap orang yang akan kita kasih form ini. Oke, kita langsung saja menuliskan di sini. Nama lengkap. Nah, nama lengkap. Kemudian nama lengkap ini nanti dijawab seperti apa? Nah, kita pilih ini di sini. Di sini kita pilih jawaban singkat. Jadi nanti jawaban nama lengkapnya, nanti si peserta akan melihat isiannya mengisi dengan nama sendiri-sendiri atau bisa nama yang baik. Nah, nama lengkap ini wajib diisi nggak? Jangan sampai nanti nggak ngisi pesertanya. Nah, jadi kita wajib isi saja. Tanda wajib isi di sini. Klik tanda wajib isi. Jadi nanti peserta harus mengisi. Untuk ngeceknya bagaimana, klik tekan. Di sini kan ada pertanyaan ya, di samping adalah tanda respon. Nah, tanda respon ini nanti kalau kita sudah mengirimkan ya, untuk melihatnya nanti kita bisa klik ini. Tapi itu nanti saja, nanti kita bareng-bareng saja. Ini nama lengkap selanjutnya apalagi selanjutnya adalah tanda plus tambahkan pertanyaan. Tentunya kita tidak cuma nama lengkap saja. Nah, misalnya Anda ingin semua anggota harus memberikan nomor HP agar dapat cepat dihubungi untuk membuat grup misalnya. Tambahkan pertanyaan. Ini akan pertanyaan. Ini Anda tulis di sini. Nomor HP atau WA. Oke. Nomor HP atau WA. Ini digunakan untuk mengumpulkan nomor-nomor para peserta, para anggota muslimah. Ini misalnya 08. Oke, misalnya ini adalah format penulisan nomor HP-nya nanti. Kemudian, ini dijawab singkat saja. Ini wajib diisi ya. Wajib diisi. Kemudian, klik ini. Tentu saja tidak hanya nama lengkap, nomor HP, tetapi misalnya, Anda ingin menuliskan apakah Anda mempunyai email misalnya. Apakah Anda mempunyai email. Ini misalnya, nambah lagi berarti. Klik ini. Apakah Anda mempunyai email. Ini berarti jawabannya bisa ya atau tidak. Berarti pilih pilihan ganda. Ini punya email. Ini, iya atau tidak. Berarti yang pertama iya. Yang selanjutnya adalah tidak. Ini berarti otomatis. Otomatis membuat iya dan tidak. Ini juga wajib diisi. Kalau misalnya Anda mempunyai email. Email Anda. Tuliskan di sini email Anda. Ini wajib diisi juga. Kalau nambah tinggal klik ini saja. Tanya lagi misalnya. Apakah Anda mempunyai komputer di rumah. Ya atau tidak. Tidak otomatis. Nah seperti ini. Kemudian misalnya Anda akan menanyakan pendidikan terakhir Anda. Pendidikan terakhir Anda. Di sini Anda akan menuliskan, memberikan opsi pilihan ganda. Opsi pertama misalnya, tulis saja dari S3. Tambahkan lagi klik di bawahnya lagi S2. Tambahkan lagi di bawahnya S1. Tambahkan lagi di bawahnya adalah diploma. Tambahkan lagi di bawahnya adalah SLTA. Tambahkan lagi di bawahnya SLTP. Tambahkan lagi di bawahnya SD. Atau tambahkan yang lainnya. Sudah wajib diisi. Oke. Kita cukup segini dulu saja. Ini. Di sini. Kemudian bagaimana caranya melihat dari form yang kita buat. Kita bisa klik ini. Ini kan ada tanda mata ya. Di atas sendiri. Ada perhatian jauh. Ini maksudnya melihat hasil. Nanti akan keluar. Nah, ini akan keluar yang tadi kita tulis. Oke. Kita menulis nama lengkap. Misalnya. Nama Anda misalnya. Osnul. Otima. Nomor HP Anda misalnya. 081. Misalnya. Apakah Anda mempunyai email? Ya. Misalnya. Email Anda apa? Osnul. At. gmail.com misalnya. Apakah Anda mempunyai komentar di rumah? Ya. Apakah. Tentangan terakhir Anda apa? Misalnya. S1. Oke. Berarti langsung kita kirim. Oke. Ini artinya kita sudah mengirim. Kemudian bagaimana caranya kita sepelaku yang membuat mengirim. Melihat responnya. Nah, ini tadi kan 0 ya. Nah, ini untuk uji coba saja tadi. Bagaimana hasilnya? Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini. Ini bisa kita melihat nama lengkap. Blablabla. Ya, email Anda. Apa akun. Ya, seperti ini. Jadi, kita punya data. Nah. Ini juga kita bisa melihatnya di Excel. Ini Microsoft Excel. Bagaimana caranya? Kita klik ini dulu saja. Membuat spreadsheet. Klik membuat spreadsheet. Buat spreadsheet baru. Oke, anggap saja. Ini misalnya. Asih. Piyodata. Muslimat. Raya. Kuat. Oke. Sudah. Berarti. Kita bisa lihat nih di sini. Nah, di sini. Tadi ada seperti ini. Ada nama lengkap. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Seperti itu. Terus bagaimana kalau kita ingin mengirimkan ke teman-teman kita dalam satu anggota. Kita bisa klik kirim. Kirim. Set. Kirim. Kirim. Kita bisa mengirim ke email. Misalnya. Klik teman Anda. Teman Anda. Atgmail.com. Ini Anda bisa mengirimkan. Klik kirim. Kalau Anda cuma ingin mengirimkan linknya saja. Klik ini. Kita bisa. Kalau tidak. ingin menghapalkan panjang-panjang ini bisa berbanding. Kita bisa saling. Nanti kita bisa kirimkan ke WA yang dimaksud. Jadi sangat simpel sekali ya. Pembuatan formulir terkait biodata muslim pembukatan pandas. Banyak sekali contoh-contoh yang lainnya bisa untuk membuat quiz dan sebagainya. Tetapi itu nanti akan kita bahas di sesi-sesi yang lain. Kalau misalnya diminta untuk ada sesi yang lain. Oke. Itu saja dari saya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.